Saksi, yaitu Ajudan SEL ini ya Itu mengetahui bahwa adanya permintaan uang Sebanyak 50 miliar Jadi benar ya Firly minta 50 miliar itu terkonfirmasi Di keterangan persidangan 50 miliar Kepada SEL Justru ketika penyidik Pondameto Jaya Menahan Firly Memanggil kembali dulu ya Kemudian menahannya Setidaknya penyidik Pondameto Jaya itu Membantulah upaya pembangsa korupsi bahwa Masih ada harapan loh Dengan Firly tidak ditahan Maka dia bisa menutup perkara-perkara yang lain Dengan segera ditahan Maka itu bisa menjadi peluang Untuk terungkapnya kasus-kasus yang lain Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam integritas Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini Kali ini kita membicarakan Terkait dengan Persidangan Kasusnya SEL Yang disitu ada kaitan dengan Firly Bahuri Ini menarik sekali Karena ada keterangan dari salah satu orang yang sangat dipercaya Oleh menteri yaitu ajudannya Menteri Pertanian waktu itu ya Mantan menteri maksud saya Dan itu membuka banyak fakta-fakta Oleh karena itu kita kali ini Membicarakan hal ini Bersama dengan orang yang Paham terkait dengan investigasi Dan dia orang intelijen Yaitu Yudi Purnomo Harhab Apa kabar Mas Yudi Alhamdulillah baik bang Waduh Tentunya Kita prihatin ya Ini masalah yang sangat serius sekali Kalau saya melihat dari fakta-fakta persidangan Banyak hal yang baru ya Ya betul bang Apa yang jadi catat dari berapa hal itu Oke baik bang Sebenarnya kan kasus Firly Bahuri ini udah redup ya Ya Setelah sebelumnya Dia dipanggil tidak datang Dan ternyata Di media kita tidak melihat adanya follow up ya Kekait ketidakdatangan Sementara kita tahu bahwa Masyarakat Ya Toko-toko anti korupsi gitu kan Bahkan mantan pimpinan KPK kan berharap Yang bersangkutan itu doang penahanan Kasusnya Firly Bahuri ini kan bukan Kasus yang biasa dalam kasus korupsi bang ya Sehingga menjadi perhatian publik Tetapi karena Ya tersangkanya adalah langsung ketua KPK Ya Ini bisa jadi pisau bermata dua Gitu kan Satu sisi Pengungkapan kasusnya Kalau berlama-lama Ya akan membuat masyarakat Tidak percaya lagi adanya pemberantasan korupsi di negara kita Nah tetapi kalau cepat Ya Masyarakat masih punya harapan Betul Dan kemudian Ya Kemarin Ya Di persidangan Ya Terungkap lagi lah Akhirnya Heboh lagi kasus ini bang Kita tahu bahwa SJL kan Sudah Dibawa ke persidangan Artinya Dia sudah menjadi terdakwa Dan ketika menjadi terdakwa Tentu Ada saksi-saksi yang dipanggil ya Yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Artinya BAP-nya sudah ada Tetapi kan ketika itu bang BAP adalah Suatu hal yang rahasia Gitu kan Tapi kemarin sudah diungkap ke publik Dan Ada banyak fakta yang mengejutkan bang ya Yang saya kategorikan adalah fakta yang memang sudah ada Ya terkait dengan Firly ya Atau ada fakta yang menguatkan Dari yang sudah ada Atau ada fakta baru Nah dari Kesaksian kemarin Setidaknya bang ya Minimal ada 4 hal yang saya temui 4 hal ya 4 hal penting 4 hal yang menjadi fakta persidangan bang Oke Ini bukan rumor lagi bang Ini bukan apa yang disampaikan di kompres misalnya ya Tapi sudah jadi fakta persidangan Abang tentu paham lah Fakta persidangan itu seperti apa Disampaikan oleh saksi dengan di atas sumpah ya Ya betul bang Di atas sumpah Ada 4 hal bang ya Pertama Bahwa Saksi Yaitu ajudan Ya SEL ini ya Itu mengetahui bahwa adanya permintaan uang sebanyak 50 miliar Jadi benar ya Firly minta 50 miliar itu terkonfirmasi di keterangan persidangan 50 miliar Ya Kepada SEL Ya Dan itu sudah diiyakan oleh dia Oleh siapa namanya Oleh ajudan ini gitu kan Oke Kemudian yang kedua Ya terkait dengan Apa namanya Dia pernah menyerahkan Ya Tas yang berisi uang dolar bang Uang dolar ya Uang dolar kepada ajudannya Firly Ya Jadi Itu yang kedua Yang ketiga Ya Bahwa Apa namanya Pernah ada komunikasi Iya Ya kan Ketika penggeledahan Ya kan Ketika tempatnya SEL di geledah Oleh pendidik KPK Di KPK Walaupun Dikatakan bahwa Firly menghapus Tapi sedangnya sudah ada percakapan disitu Iya Artinya memang ketika ada percakapan Mungkin nanti kita bahas satu-satu bang ya Artinya Artinya sudah ada kedekatan lah Iya Sehingga kan Kayak saya sama abang kan Kan gak mungkin orang asing WA gitu kan Iya Pasti kita pernah bertukar Komunikasi Dan kemudian kita juga Tahu Sama-sama tau lah Iya Siapa yang di WA Dan sebagainya Kemudian Yang keempat Ya terkait bahwa Ada yang mengejutkan Bahwa ternyata Pertemuan SEL Dengan Firly Bukan hanya di Gore Bukan hanya di Yang kita Dikenal publis Dengan nama Safehost Yang ada di Ketanegara Bang ya Tetapi juga ternyata Langsung di rumahnya sendiri Bang Rumah berbadi Di galaksi Bekasi Galaksi ya Bayangkan Seperti itu Jadi Empat ini Dah yang menurut saya Menjadi benang merah Yang membuka mata publik Bagaimana Dugaan kasus korupsi Yang dilakukan oleh Firly Sehingga Pada Metro Jaya Ya Menetapkannya Sebagai Tersangka Iya Emang begini ya Kalau bicara tadi Poin pertama Soal 50 miliar Minta 50 miliar Ini kan Aduh apa ya Parah sekali Jadi apa ya Kita selama ini Mendengarnya Cerita-cerita yang begini Ini koruptornya Koruptor gede Yang melakukan ini Penegak hukum Kalau minta 50 miliar Bisa berani minta segitu Artinya Ini bukan hal yang pertama kali Ini pastinya sudah banyak Sebagaimana yang kita duga ya 50 miliar Yudi menggambarkan itu bagaimana tuh Seorang penegak hukum Apa namanya Ketua KPK Kemudian minta Kepada pihak yang Berperkara Berperkara Sebesar 50 miliar Bang Seorang pejabat Ya Gak akan mau masuk penjara Bang Walaupun Mereka tahu Ya walaupun diproses Dan sebagainya Mereka tetap akan dapat Kemudahan Misalnya remisi juga dapat Walaupun gak kooperatif Kemudian juga Mereka Apa namanya Gak akan miskin Ya kan Kemudian juga Paling pembuktiannya Hanya satu Apa dua kasus Sementara mereka sudah melakukan Banyak korupsi Gitu Nah Tapi bang Psikologis Seorang Pejabat Mereka gak mau masuk penjara Walaupun satu hari bang Iya Walaupun dengan kemudahan Yang mereka dapatkan Sebagai seorang koruptor Iya Gitu kan bang Perbuatnya mau Perbuatnya mau Tapi ya Kalau ada kesempatan Untuk Ya Gak masuk penjara Mereka akan lakukan Oke Berapapun Berapapun bang Dan Kalau melihat Permintaannya 50 miliar Ya Berarti kan Seperti ada standar Apakah ini Karena dilihat Menteri Atau karena dia tahu Berapa Perbuat korupsinya Berapa banyak Nah bisa jadi bang Jadi bisa lihat Karena kan Pimpinan KPK Tahu lah Ya kan Perkembangan kasus Gitu kan Karena kan Kita kan selalu report Waktu kita jadi penyidik Gitu kan bang Karena Supaya jangan dibilang liar Gitu kan Pasti kita report Membohong Kalau dikatakan Penyidik jalan sendiri Gak ada lah Pasti report Kepada pimpinan Baik itu Kalau misalnya langsung Ataupun struktura berjinggang Direktur Deputi Sampai pimpinan Pasti lapor Jadi tahu bang Itulah yang berbahaya Pendegak hukum Dia punya keunangan bang Kemudian juga Terkait dengan Jumlahnya yang dasar Bang ya Kayak melihat Wah 50M itu Kalau dibeliin Seblak Dapet berapa bang Jadi Kembali tadi bang Bang Mobil apa Tempat 50 Tempat 50 Bisa bikin rental bang Nental mobil mewah Nah Kan Kalau bicara Meminta 50 miliar Terkait dengan kasus bang Apalagi seorang menteri Kan harusnya berpikir Dari mana uangnya Iya betul Iya kan Ya Uangnya pasti dikumpulkan Nah kita tahu bahwa Kemarin kan Kesaksiannya Bahwa Dia tahu Judahnya tahu bahwa Ketika karena memang Kepada saat itu Sedang dikumpulkan Ya kan Penjabat-penjabat Tinggi Penjabat teras Di Kementan gitu kan Walaupun dia kemudian Langsung keluar ya Karena Langsung hadar diri Karena ada Pertama rahasia Tapi sedangnya Yang 50 M Dia paham gitu kan Jadi Pasti kan Mintanya ke bawahnya Betul Ya ke bawahnya Siapa lagi Pasti ke vendor-vendor lah Ya kan Korupsi lagi Kenapa kan Gak mungkin dari gaji mereka bang Seluruh pejabat tinggi Di Kementan Satu bulan Dikumpulkan Gak ada 50 M Tapi dengan itu Resiko Anak istrinya Gak makan Gitu kan Jadi Sekian lagi 50 Milihan ini Untuk kasus swap Ya kan Gede banget Itu sangat-sangat besar Tapi Saya pikir Ya ketika misalnya Kita gak tahu nih ya Sudah realisasi gitu ya Karena kan Ya biasanya bang Kalau pengalaman saya bang Mungkin juga ada pengalaman abang Ya biasa antara permintaan Dan realisasi itu Gak begitu Jauh bedanya ya Tapi tetap ada negosasi memang Jadi dalam korupsi itu Ada negosasi Kayak Kayak dagang Kayak dagang gitu bang Saya minta segini Jangan segitu loh pak Jadi segini Itu selalu ada negosasi bang Jadi memang Ya mungkin Permintaan itu Ya mungkin realisasi nya gak sebanyak itu gitu kan Ataupun Kemudian Tapi setidaknya kan sudah Ada penyerahan Ya kan berapapun gitu kan Tapi memang Sangat spektakuler lah 50 miliar itu bang Saya gak tahu parameter standarnya pakai apa gitu kan Karena itu sebanyak itu Dan apalagi kan Uang 50 miliar bukan jumlah yang sedikit gitu kan Dan itu kalau Tumpukan rupiah atau Nanti kan ada dolar Rupiah atau dolar kan sebanyak banget gitu kan Itu mau dibuat apa gitu kan Padahal kita manusia makan cuma 3 kali sehari gitu kan Sebanyak itu gitu kan Kalau bicara angka 50 miliar Pasti kan setelah ada permintaan Pasti ada sesuatu yang mau dijanjikan nih Ya Oke nanti Perkaranya hilang kah Atau bagaimana kah Yang kedua Sebagai penegak hukum Mestinya kan dia berpikir Bahwa ketika dia berbuat itu Berarti yang pertama Dia menyembunyikan Membunyikan atau menghilangkan perkara Yang kedua Untuk memenuhi kebutuhan tadi Seperti Yudi bilang tadi Pastinya dia menyuruh Secara tidak langsung nih ya Menyuruh pejabat itu Untuk mencari uang Untuk berbuat korupsi baru lagi Berarti Ini jahatnya luar biasa Ditambah lagi Dengan perbuatan begini Kalau seandainya nih Dikonstruksikan di pasal suap Ini pasal suap yang level tertinggi nih Pasal 12A, 12B A, B kecil ya Atau pemerasan pasal 12A Yang itu semua Ancamannya adalah Semua hidup Jadi ini Perbuatannya sangat-sangat serius Dan ini Apa namanya Ya kita sangat prihatin Ketua KPK Seserius itu Terus yang kedua Yang poin kedua Yang Yudi sampaikan tadi Permintaannya ternyata Pernah direalisasikan Dalam bentuk penjalan uang dolar Iya Jadi gimana Kalau melihat dari pengalaman selama ini nih Iya bang Sebenarnya pengalaman saya Pengalaman abang juga Bisa teker juga bang Kan Yudi kalau cerita juga oke lah Jadi bang ya Kenapa sih banyak koruptor itu gitu kan Bukan hanya ini ya Permintaannya mereka itu Dalam bentuk dolar kan lebih ringkas bang Kita gak ngomongin dolar sekarang Udah 16.000 gitu kan bang Jadi Kita bicara mengenai Kalau 1 dolar Kan biasanya satusan mereka bang Iya Iya kan Jadi mungkin 1.600.000 bang ya Betul Artinya Kalau uang rupiah kan 160 gitu kan Kalau ini kan lebih tipis Kemudian yang pertama Kemudian kan dolar Lebih mudah didapatkan Iya Iya kan Karena memang Kalau uang dolar itu Mereka bisa nuker dimana saja Tempatnya gitu kan Apalagi kalau misalnya Kita penanangannya Berapa money changer itu Mereka kan pakai sistem hawala gitu kan Iya kan Jadi Bagaimana Ada transaksi di luar Transaksi resmi gitu kan Yang seharusnya mereka melapor Jadi Dolar itu masih menjadi favorit Kita ingat dulu malah Ada dolar Singapura bang Sampai 1.000 dolar Oh ya Ada yang 10.000 Yang paling gede sekarang gak ada lagi Iya Itu udah paling tipis banget bang Iya kan Itu udah empatin bisa Iya Satu lembar 100 juta ya Iya Terus kalau kita punya itu Hilang nangis-nangis kita bang Nah jadi Kenapa bentuk dolar Karena lebih ringkas Dan bisa diuangkan kapan saja Iya Dan kita tahu bahwa Apa namanya Yang menarik adalah Ini kan ajudan ke ajudan Nah kenapa ajudan Iya Karena saya bang sudah mengungkapkan di publik Sudah mengungkapkan tadi gitu ya Ajudan adalah orang yang dipercaya bang Betul One behalfnya Gitu kan Kalau bahasa hukumnya Artinya Ya satu nafas lah Ya Tahu semua halnya Tahu semua hal bang Baik itu kegiatan pribadi Kegiatan resmi Kedinasan Tahu semua kebutuhannya Suka makan apa Iya kan Gak suka minum apa Dan orang yang paling dipercaya Paling dipercaya Dan tahu Jadi memang benar ajudan yang di Yang di Apa namanya Yang harus diperiksa pertama kali Dan kita kan Kalau misalnya OTT kan Pasti ajudan kita bawa bang Iya kan Baru kita ketemu dengan siapa Nah yang menarik kan Ini antara ajudan dengan ajudan Ya kan penyerahannya Ya tentu Ya uang itu bukan milik ajudannya SEL Ya kan Dan kemudian Si ajudannya Firi juga Ini bukan buat dia Gitu kan Pasti Nah diduga bosnya Gitu Nah jadi Dari sini Kita belajar bahwa Ya kan Prosesnya layering mereka bang Jadi gak langsung gitu kan Ini yang Kalau kita misalnya melakukan OTT bang Iya kan Sering Kan banyak pertanyaan gitu kan Bahkan Para tesan Loh pak saya di rumah dinas Bapak lihat nih Bapak nangkap saya disini Saya gak terima duit Iya kan Sebenarnya kan yang kita tangkap kan Ajudannya Gak terima duit Kan Kalau kayak gitu kan Kalau hati abang jelas kan Mengapa bisa Seperti itu bang Bahwa Mengapa Bupati yang ketangkep Gubernur yang ketangkep Padahal dia ada di rumah Sedang leha-leha misalnya Jadi Sementara yang terima ajudan Kenapa Kedia gitu kan Seperti itu bang Dan memang kita dulu pernah ya Medefinisikan Iya bang Yang disebut menerima itu apa sih Kan gitu kan Oleh karena itu kita bisa memahami Sekalipun Orang yang diduga Atau disangka Untuk menerima sesuatu Itu sedang leha-leha di rumah Iya Tapi perpindahan barang itu terjadi Maka bisa didefinisikan Dia sebagai menerima Apabila Penerimaan itu adalah Perpindahan suatu barang Dalam suatu penguasaannya Atau paling tidak Untuk dia menguasai Itu hanya perlu satu langkah saja Contohnya ini Seandainya saya Mau diberi sama Yudi Yudi memberikan kepada saya Sesuatu Saya bilang Udah Ke rumah Kasih ke pembantu Ketika sudah diberikan Berarti saya sudah menerima Karena saya pada dasarnya Apa namanya Barang di rumah saya itu Atau di pembantu saya Yang sebagaimana saya kehendaki Itu adalah orang Yang ketika saya menggunakannya Tinggal saya beritahu dia saja Digunakan Jadi Mendefinisikan itu Memudahkan untuk OTT dulu Sebenarnya kita Jadi menarik sekali ini Dan yang ketiga Kalau gak salah Tadi Apa namanya Di fakta persidangan Ternyata juga Dijelaskan Bahwa Pada saat kemudian Apa namanya Perkara SILI Naik penyidikan Biasanya kan Awal-awal penyidikan Kan pelakon penggeledahan Karena itu adalah bukti-bukti yang Paling gak Bukti-bukti itu Sudah dikunci terlebih dahulu Di awal-awal penyidikan Dan kemudian Ternyata Ada komunikasi Dari SILI Ke Apa namanya Ke Firli Dan itu terkonfirmasi Di persidangan Gimana Yudi Menggambarkan itu Ya saya pikir Kecakapan Atau komunikasi kan Dilakukan oleh orang-orang Yang sudah tidak asing Ya Itu yang pertama Yang kedua Sudah sering berkomunikasi Ya Gitu kan Kemudian yang ketiga Ada Rasa trust Di antara mereka Ya Kalau saya melihat Komunikasi itu kan Terjadi Mungkin karena SIL kaget Gitu kan Padahal sebelumnya kan Kita tahu sudah ada pertemuan Sudah ada penyerahan Penemuannya beberapa kali lagi Beberapa kali Gitu ya Artinya kan sudah akrab Gitu kan Kok masih digeledah Ya Mungkin itu jadi pertanyaan Makanya Kemudian menanyakan Mungkin Ya Akhirnya kan dijau Tapi Ya jawabannya itu apa Kan Kajudan itu tidak tahu Gitu kan Karena harus dihapus Yang tahu adalah SIL Tadi saya katakan Bahwa ini kan Permulaan aja Sudah langsung Jeng gitu kan Mungkin ada saksi-saksi lain Yang kita tidak tahu Kedepannya Yang akan makin Membongkar Ya kan terjadinya Perbuatan Yang Viri sudah terapkan Sebagai tersangka Dan yang menarik Adalah bang Bahwa kan Saksi Ini kan sebenarnya Untuk fakta perbuatannya SIL Gitu ya Sebagai terdakwa Gitu ya Tetapi Saya melihat Hakim juga mencecar Gitu kan Menanyakan Apakah Kamu tahu Berapa jumlah Uang di tas itu Gitu kan Jadi memang Hakim progres juga Gitu kan Karena dia juga bisa juga Tidak mencecar Gitu kan Wah ini tidak ada hubungannya Dengan perkara Kokoh kan Tapi ternyata dia mencecar Karena mungkin ingin tahu Lebih dalam Gitu kan Apakah ada korelasi Gitu kan Atas kasus korupsinya Kemudian dengan Pengembangan-pengembangan Perkara yang lain Nah jadi Di situ sih bang Bahwa Saya lihat Ya kalau komunikasi itu kan Tentu Kalau masalah etik Dan sebagainya Ya dia sudah suruh mundur Dan mundur juga Gitu kan bang Jadi tidak perlu kita bahas lagi Tapi yang jelas Kita lebih ke masalah psikologis Bahwa memang Sudah ada kedekatan Ya kan Antara Virli dan SJL Seperti itu Makanya mereka berkomunikasi Dan Ya ketika misalnya Digelidah kan Ya tentu Orang kan akan Seperti orang tenggelup ya Mencari siapa yang bisa Dianggap Ditolong gitu kan Ya mungkin Ya dikira adalah Virli Gitu kan Seperti tadi yang dikatakan bahwa Sudah ada beberapa kali pertemuan Bahkan Ada penyerahan Kepada ajudannya Gitu Jadi Ya merasa Nyaman Ya kan Sehingga kemudian melakukan WA ketika terjadi penggeledahan Yang dilakukan oleh penyidik KPK Yang sedang melaksanakan tugas Sebenarnya Yang mungkin Penyidik KPK itu tidak tahu Ada seperti itu gitu kan Ya bagi mereka kan Geledah-geledah aja Dan kita tahu Temukan berapa miliar Saat itu bang Saya lupa berapa Jadi seperti itu Yang katanya itu Uang yang akan diserahkan lagi ya Berikutnya katanya ya Saya tidak tahu juga Betul bang Tapi yang menarik begini Ya memang Apa namanya Wajar sekali Dia dihubungi ya Karena tentunya Tanggung jawab dari dia Menjanjikan Terus kemudian Dia menerima sesuatu Imbalan Dan itu perbuatan korupsi ya Tapi ketika orang menagih itu Ya itulah Emang akan begitu kan Tanggung jawabnya akan begitu Dan ternyata ya Sebagaimana jadi Sampaikan tadi Ya Pertemuan-pertemuan itu Tidak hanya di Lapangan Putangkis Tidak hanya di Safehouse Iya bang Tapi juga di rumah Bayangkan Kalau di rumah pribadi Di rumah yang dia tinggali Dan tetangganya tahu Dia ketua KPK Terus Apa namanya Biasanya Dia juga pasti menghindari orang Jangan sampai kemudian ketahuan Ya bertemu Dan di keterangannya dia sebelumnya Kan dia bilang Oh dia gak tahu Dia ketemu Saya ketemu hanya di Apa Tengah sengaja Di tempat digor Tempat olahraga Ternyata di rumah pribadi Dari dua hal itu Dari beberapa hal tadi itu Yang terkait dengan pertemuan di rumah ini Menggambarkan beberapa hal Yang pertama Dia berani Dia pede Dia Apa namanya Gak khawatir Gak khawatir Bisa jadi itu karena selama ini Dia merasa bahwa dia didukung oleh para politisi Di DPR suaranya penuh loh Dia didukung oleh Dan Sampai dia berani Ngobrak-ngobrik KPK Artinya DPD sekali melakukan itu Gimana Yudi menggambarkan itu ya Senekat itu loh Baru kali ini saya tahu Senekat itu orang Betul Bang Karena selama ini Bang Pengalaman saya juga Bahwa pertemuan Untuk melakukan perbuatan korupsi Korupsi itu kan masih perbuatan kejahatan loh Bang Bahkan luar biasa gitu Jarang sekali Bahkan gak pernah Bang Mereka ketemu di rumah pribadi Bang Karena bagi seorang koruptor Bang Rumah pribadi itu adalah Kenyamanan mereka Istilahnya Topeng mereka Mereka membuka semua topeng mereka Disitulah mereka Keluarga Keluarga yang bahagia Gak akan berani bertemu dengan siapapun Disitu gitu kan Bahkan untuk Istilahnya menerima duit dan sebagainya Ataupun untuk hanya untuk bertemu Ya kan Tapi ini sampai bertemu Dan ingat loh kan Pertemuan kan juga gak boleh Ya betul Berarti Artinya kita belum ngomongin tentang korupsi Belum ngomongin tentang etisnya aja Gak boleh gitu Bang Saya masih ingat saya sendiri Bang Kalau misalnya ketemu gak sengaja dulu ketika jadi penyedih Ketemu saksi di mal ketika saya bersama keluarga gitu kan Hanya berpapasan aja gitu kan Kadang-kadang saya juga lupa saksi saya siapa gitu kan Siapa ya Pak? Oh saya saksi bapak Wah saya langsung Langsung WA di grup Ya kan Ada grup penyidik gitu kan Wah saya abis ketemu ini Ini dia ngaku adalah begini-gini-gini gitu kan Wah saya harus cepat Kalau gak Saya gak akan makan tenang gitu kan Di koli itu gitu Bang Jadi istilahnya karena ketemu gak sengaja aja Gitu kan Hanya CL loh Hanya beberapa detik gitu kan Kita udah dekan gitu kan Ya kan emang Kita itu dulu dididik Dari rumah Kantor Rumah kantor Ya Gak pernah kita Wah nongkrong di mal Ape malam Ataupun ketemu orang Di luar pekerjaan Ya kan Membatas Kita membatukan pembatasan Ini sampai bertemu di rumah pribadi Dengan menteri lagi kan Berkata abang Orang pihak yang berperkara gitu ya Ini bener-bener sangat luar biasa menurut saya Apalagi kita tahu Bahwa ini menjadi hal yang baru Ya ya Dari fakta Dari hal yang sudah ada di publik Ya ya Dulu kan Dulu kan viral foto Ya kan Kemudian Ketanegara digeledah Wah ada buah ternyata tempatnya Ya kan Eh sekarang ada lagi baru rumah Ya ya Tapi gini juga liut Saya ingat saya nih Hilang Rumah dinas Atau rumah pimpinan KPK Itu kan ada Biasanya diketahui oleh spree Iya bang Biasanya KPK memasang CCTV Iya Betul kan Iya Biasanya ada ajudan Iya betul Ada pengamanan Itu bang Iya kan Ada pengawalan Betul Pada kemana itu ya Iya kan Iya kan terlibat juga bang Oke Ajud kan jadi pada saksi itu Iya yang mengetahui kan jadi pada saksi Dipanggil oleh Polda Metro Iya Iya kan Bahkan ada yang mungkin di dewas juga Iya kan Termasuk kan yang menukar money changer Uang doang ke money changer kan Iya Ya itu lah bang Gak ada gini bang Saya punya teori ya Ketika kejahatan tindapi dana korupsi Dilakukan oleh level top management Misalnya kalau lembaga negara ketua BUMN direktur utama Maka gak akan ada di dalam internalnya yang berani menghentikannya Yang pertama Yang kedua Kejahatannya pasti bukan hanya ratusan juta Iya kan Tapi miliaran bahkan kalau BUMN yang usaha gitu kan Sampai terlunang Iya Kalau dilutnya yang terlibat Yang ketiga Semua masalah SOP Pemberantasan korupsi Malah pencegahan korupsi Administrasi Prosedur Semua akan dikankankin Termasuk juga keberanian untuk jadi Wister Blower Sebagai orang KPK bang Iya Harusnya kan pegawai KPK itu Jadi saksi itu Itu adalah Wister Blower semua harusnya Wah saya ketemu dengan ini Lapor ke dewa misalnya Lapor ke infektorat Iya kan Kok ya ini tadi Karena ketakutan Padahal Ya selalu Apa namanya Ya selalu yang saya ingat dari abang gitu kan Bawang Ya hanya ikan mati ngikutin arus gitu kan Nah betul Jadi kalau hanya ngikutin arus Bosnya kemarin Buat apa lu Karena kerja di KPK gitu kan Gitu Jadi saya pikir Introfeksi yang bagus lah buat mereka Seperti itu bang Saya khawatir ya Ini kan baru yang terungkap ya Saya khawatir jangan-jangan pernah juga ketemu di kantor Kalau itu pengisahan kita ya Pengisahan gitu lah Udah Siapa Mau bilang apa lagi kita gitu Kalau kayak gitu kan Separah itu ya Jadi Memang bener juga ya Jadi memang ini menjadi Apa namanya gambaran ya Begitu parahnya Apa yang dilakukan oleh Firly Dan saya sangat tidak yakin Kalau BIM dan KPK yang lainnya gak tau Betul Sangat tidak yakin Artinya Kalaupun itu mereka gak tau Pengawasannya bermasalah sekali Karena tadi Ada CCTV Ada Biasanya CCTV itu kan Ada yang ikut nantau Sesekali lah Paling tidak Ya kan Terus Kalau berani sampai seperti itu Dugaan saya sering nih Dengan pihak-pihak perkara yang lain Jadi banyak sekali hal-hal yang harusnya Menjadi Pengungkapan yang serius Dan sampai hari belum ditahani Ya Itu bang Nah ini harusnya Ya jadi momentum lah bang Ya Kan kasusnya mengungkap kembali Ya betul Bahkan ditemukan Istilahnya kan Kalau saksi kan alat bukti Alat bukti bang ya Jadi alat bukti saksi Ada Yang terengkap di publik Tambah lagi nih Betul Ya kan Kita gak tau nih Kan ada yang lebih heboh lagi gak nih Dari ini gitu ya Artinya Kita berharap Bahwa Tentu Penyelidik poda metro kan juga Melihat berita Ya kan Tentu juga mereka Dikejar dengan waktu nih Betul Ya kan Terus saya katakan bahwa Ini harus tuntas Supaya masyarakat kembali Percaya lagi Dengan adanya upaya Pemberasan korupsi Yang masyarakat sekarang Sudah tidak percaya gitu kan Nah sehingga kemudian kan Sempat muncul isu KPK Dilebur lah Itu kan sebenarnya Akibat apa? Akibat Udah distrust Ya kan Dengan KPK Ini kan sangat berbahaya bang Justru ketika penyidik poda metro jaya Menahan Virli Memanggil kembali dulu ya Memanggil kembali Virli Kemudian menahannya Setidaknya Ya penyidik poda metro jaya itu Membantu lah upaya Pemberantasan korupsi Bahwa masih ada harapan loh Membatas korupsi gitu kan Betul Artinya Bahwa Ya walaupun Tentu Ya Apa namanya Ini hanya Sececah ya Tapi setidaknya Sececah suatu harapan itu kan Bagaikan cahaya Yang tentu Dinanti oleh masyarakat Yang penuh dengan kegelapan Dalam upaya Memberantas korupsi ini bang Dan tentunya Tadi yang saya katakan bahwa Kalau dugaan Dugaan ini benar Bahwa perbuatan ini banyak Dengan Virli tidak ditahan Maka dia bisa menutup Perkara-perkara yang lain Dengan segera ditahan Maka itu bisa menjadi peluang Untuk terungkapnya Kasus-kasus yang lain Oke kita tunggu aja Terima kasih Salam integritas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih